Saat sedang melakukan aktivitas di tempat umum, tiba-tiba saya bisa melihat dan merasa ada sosok pribadi yang berdiri di samping saya dan berjalan. Saya melihat dengan jelas secara kasat mata bagaimana kakinya melangkah. Nah, seketika atmosfer rohani dalam diri saya mengalami perubahan total, ada roh takut akan Tuhan yang mencengkeram batin saya. Roh Kudus menjelaskan maksud dari pengalaman rohani tersebut. Yang pertama, Roh Kudus menegaskan, sudah menjadi janji Tuhan yang tidak bisa dipatalkan, bahwa ia akan terus menyertai kemanapun saya melangkah dan berada. Ia tidak akan pernah meninggalkan saya sedetikpun, terlepas dari saya merasakan ataupun tidak, perjanjiannya tetap nyata dan setia. Ia tidak pernah membatalkan janji penyertaannya. Ketika saya menuliskan poin nomor satu ini, saya bisa merasa bahwa itulah perjanjian kekal Tuhan, bahwa dirinya sendiri yang akan terus bersama dan tidak akan meninggalkan kita. Kitab Yosua, fasal yang pertama, ayat yang kelima menulis, Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 dituliskan, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, roh kudus menyatakan bahwa interaksi dengan Tuhan dan berbagai mahluk rohania, Para malaikat dan berbagai dimensi rohani akan semakin nyata terjadi. Saya melihat lebih lanjut, Batasan atau tembok yang memisahkan antara alam roh dan alam lahiriyah semakin menipis. Sehingga yang alam roh dapat menyatu dengan alam lahiriyah. Hal ini mempunyai tujuan untuk kita, khususnya sebagai orang percaya. Yaitu memberi keyakinan penuh untuk bergerak di dalam alam roh. Doa, deklarasi firman, penyembahan, dan berbagai aktivitas ilahi yang kita lakukan, Dapat segera memberi dampak di alam lahiriyah. Roh kudus menegaskan, Jangan berfokus pada yang lahiriyah. Sebab apa yang terjadi di alam roh, justru yang akan mengubahkan apa yang lahiriyah. Jadi, bergeraklah di alam roh. Itu adalah alam teritorial yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dari sanalah kita berhak, memerintah, dan berkuasa. Amin.